Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajanesia Channel Kali ini kita akan membahas Tentang bagaimana Cara membuat absen online Menggunakan Google POM Oke Ini adalah absen yang Sangat praktis ya Dan juga tentunya ini gratis Ini bisa diterapkan oleh rekan-rekan sendiri Kita langsung pada tutorialnya Nah disini Pada bagian pertama Kita persiapkan dulu Datanya Yaitu adalah data Peserta absennya sendiri Nah kebetulan disini saya Mengelola sekitar 6 kelas harusnya Tapi kebetulan disini yang kita publish Baru 4 kelas Ini adalah absen 10dkp1 Nah disini Teman-teman supaya mudah juga Jadi kita akan Buat dengan membuat File baru menggunakan data yang ada Kita coba aja Nanti teman-teman Sebelum menggunakannya Silahkan Buat dulu Satu file absen Seperti ini Jadi cukup Hanya nama dan kelas aja Nah seperti itu Oke kita mulai ya Nah ini saya copy aja Oke saya copy saja Kita salin dan kita buat file baru Nah seperti ini Kita tempel khusus Lalu hanya nilai Ini hanya cara untuk Mempersingkat dari Proses pembuatan Absen ini Seperti itu Jadi siapkan dulu datanya Seperti ini Nah kalau sudah Sekarang tinggal kita Buatkan absennya Nah di dalam mal ini Yang harus di absen Adalah Ijin sakit dan alpha Jadi dalam persi yang kali ini Yang di absen Yang tidak hadirnya ya Tapi nanti untuk Tutorial selanjutnya Kita absen yang lebih lengkap lagi Oke kita buat seperti ini dulu Nah kita masukkan aja disini Satu baris lah Seperti ini Kita copy aja Kita salin Lalu masuk Kita ke sheet yang tadi Lalu kita paste Nah seperti itu ya Tempel khusus nilai Kalau teman-teman Nanti diketik aja Kalau misalkan belum ada datanya Ini supaya lebih cepat saja Oke seperti ini Nah lalu disini Kita ditarik teman-teman ya Nah ini ditarik nanti Kalau misalkan sudah ada linknya Nah ini saya contohkan Satu data aja Yaitu Dari nomor 1 Hingga 53 Atas nama Yoga Saputra Seperti itu Nah sepertinya ini Agak ngaco Sepertinya kita coba Ditarik dulu sedikit Nah 37 ya Oke Selanjutnya Teman-teman Setelah ada data Seperti ini Kita harus menyiapkan Satu buah Google POM Nah oleh teman-teman sendiri ya Disini Bisa membuat file baru ya Di Google POM File Lalu pilih Google Formulir aja Seperti itu Nah jangan lupa Ada notif disini Buat Di dalam folder ini Kebetulan saya sudah membagikan Kepada rekan-rekan Nah kalau belum dibagikan Biasanya tidak ada notif Seperti ini Oke Ya seperti itu Nah ini kita tulis aja Absen ya Absen untuk Kelas 10 Multimedia Nah atau salah 10 DKP MM aja Jadi ini bisa digunakan Untuk seluruh angkatan ya Teman-teman Jadi POMnya cukup satu aja Oke Oke Disini DKP Multimedia Nah apa saja isinya Isinya Disini saya juga sudah buatkan Nah ini kita kasih dulu ya Namanya Oke Nah disini ada Autofill Teman-teman Jadi ada Nama Kelas Terus ada Absen ya Absennya itu Merupakan Absen Dari Harinya Ya ini semuanya adalah Autofill Dan ada juga ID Absen ID Absen ini Digunakan Untuk Membuat Kode unik ya Karena disini Tidak ada NIS Jadi kita gantinya Menggunakan ID Absen aja Nanti bagaimana Cara membuatnya Tenang ya Kita lanjutkan dulu Oke Kita masuk aja Disini ada Nama Nah di bagian Nama Disini Kita pilihnya Jawaban singkat aja ya Ada Nama Terus ada Kelas Absen Dan ID Nama Lanjut ada Kelas Lanjut kembali Disini Ada Absen Nah ini adalah Absennya Absen Harinya ya Teman-teman Atau Waktunya Seperti itu Lalu ada ID Ini adalah ID nya Biar nomornya Unik Seperti itu Nah lanjut Ini kita sudah Ada ya Tinggal kita Masuk bagaimana Caranya ini Terisi secara Otomatis Karena Memang Di bagian Untuk Namanya Kelas Dan lain-lain Bisa saja Itu yang diisi Tidak sesuai Dengan nama mereka Maka kita harus Terwakili Di dalam ID nya Seperti itu Oke Kita buat dulu ID nya ya Nah disini Kita buat ID nya Di bagian Sebelah kiri Nah disini ID Absen Atau ID Siswa Silahkan Nah Misalkan ya Ini hanya contoh saja Teman-teman Untuk ID nya Saya sarankan Menggunakan NIS saja Nah kebetulan Disini NIS Tidak saya masukkan Jadi kita buat ID aja ya Kita buat Random Between Misalkan Kita membutuhkan ID nya Mulai dari 4 digit Sampai 94 digit Tapi untuk Angka 9 Seperti ini Nah ini Random Between Teman-teman Terus kita Biasanya Menggunakan Inisial Inisialnya Misalkan Untuk DKPMM Misalkan DKPMM Nah diusahakan Kalau mau kecil Kecil semua Kalau mau besar Besar semua Teman-teman Nah seperti itu Kita kasih Tanda petik Ini juga sama Kita kasih Tanda petik Dan dikasih Simbol Dan Nah seperti ini Kalau di enter Sebentar Ini ada yang salah Sepertinya Nah ini Harusnya Simbol Dan Notif Yaitu Parameter Random Between Harusnya Lebih besar Oh ini Lebih ya Itu 4 digit Ini 4 digit Nah Seperti itu Harusnya Ini udah ada ya ID nya 48 46 78 Dan seterusnya Seperti itu Kita coba Cek list Aja Jangan lupa Teman-teman Ini ID nya Harus tetap Jadi kita Dikopikan aja Nah ini Saya ulangi Teman-teman Untuk ID nya Silahkan Menggunakan NIS saja Karena NIS Di dalam Hal ini Tidak Tidak akan sama Ini kebetulan Supaya Saya NIS nya Ini Maksud saya Untuk ID nya Tidak sama Seperti itu Nah sekarang Masalahnya Teman-teman Jadi Di bagian Yang ini Itu Harus Terisi Langsung Kedalam Absen Yang kita Buat Nah yaitu Absen Yang ini Nama Kelas Absen Dan ID Nah supaya Tidak terjadi Kesalahan Maka kita Harus Menggunakan Link Nah caranya Kita pilih Di sini Ada Di bagian Kanan Lalu ada Pilih Dapatkan Dapatkan Link Yang sudah Terisi Nah seperti Itu Nah ini Kita isi Aja Di sini Ada nama Oke Kita kelas Selanjutnya Ada Absen Dan ada ID Nah ini Tinggal di Klik aja Pada Dapatkan Link Oke Salin link Seperti itu Kita kembali Ke absen Yang tadi Nah ini Nah ini Yang pertama Nah kita Copy aja Dulu Kesini Nah Kalau di klik Teman-teman Ini akan Langsung Masuk Sudah terisi Ya ada Nama Kelas Absen Tidak Apa Nanti kita Akan Di Edit Dan juga Ada ID Seperti itu Nah lanjut Sekarang Tinggal Kita Masukkan Kedalam Bagian Yang ini Teman-teman Supaya Nanti di klik Langsung Terisi Nama-namanya Nah caranya Kita Bisa Menggunakan Disini ya Hyperlink Teman-teman Jadi Yang ini Kita Cut dulu Ini kita Hapus dulu ya Ijin Misalkan Berarti Kita Kasih Sama dengan Lalu ada Hyperlink Pilih Untuk Rumusnya Kasih Tanda petik Pastikan Nah Seperti ini ya Ini Kita Dikasih Tanda petik Lagi Lalu Kasih Tanda Koma Lalu Dikasih Ijin Nah Ijin Disini Seperti itu Oke Kita Enter Dulu Nah Ini Sudah Sudah Betul Ya Teman-teman Kita Coba Diklik Dulu Apakah Ini Sudah Masuk Nah Ini Sudah Ada Nama Kelas Absen Dan ID Tapi Yang Baru Masuk Bukan Dari Nama Yang Sudah Terdaftar Otomatis Kita Harus Buat Dulu Supaya Nama Yang Masuk Adalah Nama Yang Terdaftar Sekarang Tinggal Kita Buat Rumus Seperti Tadi Jadi Caranya Teman-teman Sebentar Ini Kebawah Nah Yang Ini Silahkan Dilihat Di bagian Rumus Itu Di bagian Nama Ini Kita Pisahkan Dengan Tanda Petik Dua Kali Lalu Dikasih Tanda Dan Nah Tanda Dan Ini Kita Ganti Menjadi Cell Yang Ada Nah Berarti Ini Ada Mauludin Nah Ini Namanya Dibuang Seperti Itu Oke Kita Untuk Kelas Yang Ini Tanda Petik Dua Kali Lalu Di Tengah Tanda Dan Dua Kali Lalu Tengah Kita Buang Nah Maksud saya Kita Ganti Dengan Kelas Tadi Berarti Dengan C Nah Seperti Itu Lanjut Ini Kita Buang Aja Nah Lanjut Di bagian Absen Yang Ini Ini Diganti Dengan Hari Teman Teman Dengan Hari Ini Berarti Kita Bisa Dengan Tanda Petik Dua Kali Seperti Yang Tadi Tanda Dan Teman Teman Tanda Dan Dan Kita Kasih Todai Disininya Rumusnya Adalah Todai Kurung Tutup Kurung Buka Kurung Tutup Jangan Lupa Absen Dihapus Karena Kita Akan Is Dengan Hari Ini Lanjut Dengan ID Teman Teman Nah Kalau Ini Tanda Petik Satu Aja Jangan Dua Oke Kita Hapus Untuk Tanda Petik Oke Satu Saja Dan Kita Kasih Menjadi ID Yang Ini Berarti Oke Seperti Itu Kita Coba Dicek Dulu Yang Tadi Tanda Dan Belum Ada Tanda Dan Lalu Ada Yang Ini Nah Seperti Itu Kita Enter Ini Udah Ada Coba Kita Klik Dulu Kita Cek Nah Ini Ada Nah Ada Mau Ludin DKP Empatnya Ini Masih Ngaco Untuk Hari Absen Hari Ininya Kita Kembali Kita Betulkan Nah Disini Untuk Todai Teman Teman Atau Today Kita Dikasih Rumusnya Jadi Text Today Itu Di Antaranya Kasih Tanda Petik Ini Rumusnya Teman Teman Kita Kasih Disini Rumusnya Menggunakan Tanggal Dan Tahun Ya Berarti Tanggal Bulan Tahun Dede Garing Atau Pake Spasi Boleh MM Oke Maksudnya Strip Y Nah Seperti Itu Ya Kita Coba Di Enter Apakah Betul Nah Kita Coba Disini Oke Nah Sudah Ada Sekarang Tanggal 22 Bulan 5 2023 Ya Seperti itu Ini untuk Absen Harinya Atau Waktunya Teman Teman Kita Lanjut Di Masa Kita Coba Dulu Di edit Dulu Ya Nah Ini Pomnya Harusnya Bukan Absen Ya Harusnya Kita Tambahkan Aja Nah Disini Untuk Waktu Saja Teman Teman Untuk Waktu Kita Tambahkan Satu Lagi Yaitu Absen Nah Seperti Itu Nah Jadi Waktunya Yang Tadi Sekarang Kita Masukkan Absen Nah Untuk Menambahkannya Ini Kan Menjadi Harus Diisi Ya Nah Kita Tinggal Dikasih Aja Seperti Yang Tadi Dapatkan Link Yang Sudah Terisi Kita Kasih Disini Absen Berarti Kita Kasih Absen Yang Lain Jangan Diisi Aja Teman Nah Ini Disalin Masuk Kembali Kita Lengkapi Nah Ini Tinggal Masukkan Saja Entry Mulai Dari Sini Dan URL Entry Nah Seperti Itu Oke Kita Perbaiki Ini Waktunya Sudah Ada Nah Ini Tinggal Ditambahkan Di Akhirnya Berarti Dan Tanda Petik Di Enter Sama Dengan Tanda Petik Nah Kalau yang Ini Teman-teman Dikasih aja Ijin Kata Ijin Saja Langsung Jangan 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 Menggunakan Variable Atau Cell Yang Sudah Ada Ya Karena Memang Ini Yang Dimaksudnya Adalah Ijin Teman-teman Kita Enter Nah Seperti Itu Kita Coba Diklik Untuk Absen Nah Nah Sudah Sudah Ada Berarti Atas Nama Adam Kelas 10 DKP Waktunya Hari Ini Tudai Kita Absen Ijin Dengan ID Sekian Nah Kalau Sudah Tinggal Dikirim Aja Seperti Itu Oke Ini Sudah Nah Lakukan Yang Sama Untuk Bagian Yang Sakit Caranya Mudah Jadi Tinggal Kita Buat Aja Yang Ini Copy Aja Lalu Kita Pastikan Disini Nah Yang Tadi Ijin Diganti Menjadi Kata Sakit Teman-teman Oke Satu Lanjut Untuk Selanjutnya Yang Sakit Diganti Dengan Kata Alpa Teman-teman Oke Alpa Ya Seperti Itu Kalau Hadir Tidak Usah Karena Tentu Setiap Siswa Harus Hadir Tidak Usah Di Absen Kalau Yang Hadir Nah Ini Supaya Simple Aja Kalau Di Absen Semuanya Berarti Akan Menyulitkan Kepada Sekretaris Teman-teman Oke Nah Sekarang Tinggal Kita Tarik Aja Disini Sekalian Juga Boleh Di Drag Lalu Diturunkan Ke Nah Di Bagian Yang Ini Kita Coba Salah Satu Misalkan Anissa Siti Rohimah Nah Kita Klik Aja Oke Nah Ini Sudah Ada Anissa Siti Rohimah Di Kapi Satu Tanggal Hari Ini Sakit Dengan ID Sekian Oke Ini Sudah Ada Berarti Ini Sudah Terkoneksi Ya Teman-teman Sekarang Kita Sambungkan Dari Yang Tadi Google Pomp Yang Tadi Yang Ini Yang Kita Buat Absen DKP MM Kedalam Seat Kelas 10 DKP Satu Caranya Teman-teman Jadi Kita Buka Dulu Untuk Absen DKP Nah Ini Tinggal Dimasukkan Aja Di bagian Jawaban Linkkan Ke Spreadsheet Yang Sudah Ada Teman-teman Pilihnya Yang Ini Nah Ketika Dipilih Masukkan Aja Cari Namanya Ini Biar Tidak Tidak Salah Nah Ini Cari Aja Nama Dari Sprisit Itu Sendiri Nah Ini Tinggal Dipaste Aja Nah Ini Sudah Ada Tinggal Dipilih 10 DKP 1 Nah Ini Dipilih Nah Otomatis Di bagian Sudah Ada Teman-teman Respon 3 Nah Kita Tinggal Diganti Aja Dulu Biar Mudah Absen Misalkan Oke Kita Coba Salah Satu Di bagian Seed Ini Kita Masukkan Clarissa Misalkan Alpha Kita Pilih Aja Clarissa Alpha Kita Kirim Nah Kalau Sudah Kita Coba Disini Teman-teman Nah Ini Sudah Ada Ya Atas Nama Clarissa Untuk DKP 1 Tanggal Alpha Dan Sekian Nah Selanjutnya Ini Harus Kita Membuat Recap Teman-teman Jadi Clarissa Untuk Bulan Ini Misalkan Bulan 5 Apakah Clarissa Sudah Terhitung Belum Alpha Atau Berapa Nah Ini Kita Harus Membuat Rumus Lagi Teman-teman Ya Jadi Ini Kita Ganti Dulu Namanya Absen Siswa Oke Dan Yang Selanjutnya Kita Buat Recap Teman-teman Ya Recapnya Seperti Ini Jadi Recapnya Ada Nomor Induk Nama Siswa Ingin Sakitnya Berapa Ini Terkalkulasi Terkalkulasi Otomatis Kita Coba Ini Mudah Tinggal Kita Duplikat Aja Yang Ini Teman-teman Kita Duplikat Duplikasikan Oke Lalu Kita Ganti Nah Disini Recap Recap Absen Siswa Teman-teman Oke Kenapa Ini Panjang Kalau Ini Sedikit Karena Nanti Di bagian Ini Harus Terkoneksi Lagi Teman-teman Terhitung Kalau Sudah Terhitung Artinya Nanti Di bagian Ini Akan Lebih Mudah Kalau Nama Sit Lebih Pendek Nah Kita Coba Dihapus Aja Ini Karena Sudah Terduplikat Yang Tadi Aman Ini Untuk Absen Dan Ini Untuk Ininya Nah Seperti Ini Oke Kita Hapus Dulu Setelah Dihapus Kita Hitung Teman-teman Disini Berapa Ada Mauludin Yang Ijin Sakit Atau Alpha Kita Masukkan Coba Disini Adam Absen Untuk Ijin Satu Kali Oke Hapus Dulu Lanjut Untuk Sakitnya Juga Satu Kali Seperti Tapi Ini Tidak Mungkin Dalam Dalam Satu Hari Seseorang Itu Bisa Absen Menggunakan Satu Waktu Jadi Ijin Dan Sakit Dalam Hari Yang Sama Tapi Ini Hanya Mengkalkulasikan Saja Oke Ini Jadi Ijin Sakit Alpha Ada Satu Hari Satu Hari Nah Kita Ambil Rumus Nah Teman-teman Disini Kita Bisa Menggunakan Rumus Con If Jadi Sama Dengan Kita Kasih Aja Con If Ini Con If Oke Kita Kasih Disini Rentannya Teman-teman Atau Bisa Kalau Bingung Kita Bisa Lihat Dulu Disini Dimana Akan Kita Hitung Nah Kita Masuk Ke Bagian Absen Dulu Kita Coba Kembali Ini Masih Error Kita Hapus Bagian Kurung Tutupnya Lalu Kita Pilih Absen Berarti Yang Ini Adam B Nah Ini Kriterianya Teman-teman Kriterianya Berarti Kita Masuk Kedalam B2 Nah Seperti Itu Oke Nah Ini Adam Ada Tiga Teman-teman Untuk Ijinnya Saja Tapi Di Dalam Ini Bukan Hanya Ijin Tapi Ada Sakit Alpha Yang Terhitung Seluruhnya Nah Ini Harus Kita Buat Lagi Kondisinya Harus Ditambah Teman-teman Syaratnya Alhasil Kita Terus Tambahkan Con IPS Nah Seperti Itu Tinggal Tambah Lagi Berarti Kita Kasih Rank Disini Di Bagian Absen Kita Kasih E Sama Dengan E Dengan Kriteria Ijin Nah Di bagian Ini Kalau Ijin Dikasih Tanda Petik Aja Nah Boleh Seperti Ini Lalu Kita Enter Nah Ini Betul Adam Ijin Satu Nah Lanjut Kita Coba Disini Untuk Sakitnya Kita Ganti Aja Sakit Nah Betul Sakit Juga Satu Kita Pastikan Kembali Disini Berarti Alpha Ya Teman-teman Nah Seperti Itu Kita Cross Cek Apakah Benar Ini Atas Nama Adam Akan Terhitung Jika Absen Lagi Dengan Yang Lain Kita Coba Disini Alpha Ditambahkan Aja Ada Meludin Alpha Enter Atau Kirim Kita Cari Di Absen Siswa Ini Ada Alpha Ada Mada 2 Alpha Kita Lihat Di Rekap Absen Nah Ini Otomatis Teman-teman Ini Adalah Rekap Absen Siswanya Sudah Masuk Di Bagian Alpha Nah Ini Kita Hapus Dulu Kita Secara Basically Harus Seperti Ini Oke Berarti Tinggal Kita Tarik Teman-teman Nah Seperti Itu Kita Tarik Aja Nah Ini Kan Belum Ada Ini Atas Nama Clarissa Alpha Ada 2 Misalkan Nah Supaya Lebih Mudah Teman-teman Di Bagian Ini Kita Harus Memberikan Warna Atau Notip Kita Kasih Total Misalkan Total Tidak Masuknya Berapa Untuk Setiap Siswa Oke Kita Coba Yang Ini Nah Kita Kasih Ketengahkan Dulu Ya Untuk Ininya Oke Nah Biar Mudah Kita Kasih Warna Yang Lebih Kontras Kita Blok Aja Lalu Kita Masuk Format Lalu Ada Format Arna Alternatif Nah Ini Ya Supaya Lebih Berwarna Aja Untuk Total Berarti Tinggal Kita Kasih Sama Dengan Pakai Rumus Zoom Teman Teman Ini Sudah Ada Jadi Zoom Nya Adalah E 2 Sampai G 2 Nah Seperti Itu Lalu Kita drag Ke bawah Teman Teman Iya Nah Ini Sudah Di drag Ke bawah Lanjut Tinggal Kita Kasih Notip Teman Teman Barangkali Ada Yang Lebih Dari Tiga Kehadiran Itu Harus Dikasih Tanda Merah Secara Otomatis Caranya Seperti Ini Di Blok Lalu Pilih Format Lalu Ada Format Bersarat Langsung Kita Kasih Disini Warnanya Merah Dengan Text Lebih Dari Lebih Dari Sama Dengan Tiga Misalkan Apapun Itu Mau Sakit Mau Ijin Mau Total Misalkan Tinggal Disesuaikan Untuk Rank Saja Teman Teman Kita Pilih Selesai Nah Yang Ini Kita Coba Dimasukkan Lagi Tadi Ini Alphanya Belum Kita Coba Tambahkan Lagi Alphanya Nah Ini Alpa Kirim Dan Otomatis Akan Terekam Nah Kita Lihat Nah Ini Sudah Ada Otomatis Tiga Seperti Demikian Untuk Crank Sudah Dibuat Nah Langkah Terakhir Berarti Ini Harus Kita Dibuatkan Yang Sifatnya Adalah Publish Kepada Sekretaris Ya Tentu Ini Sifatnya Rahasia Atau Misalkan Nanya Beberapa Orang Saja Yang Akses Boleh Digunakan Dengan Cara Di Akses Prinsit Atau Digunakan Dengan Cara Dipublish Cara Mempublish Mudah Ya Teman Teman Jadi Tinggal Dipile Aja Lalu Ada Bagikan Lalu Ada Publikasikan Ke Web Nah Jangan Lupa Kalau Mau Dipublikasikan Ini ID Harus Dihilangkan Teman Teman Kenapa Karena Ini Unik Ya Ini Kodenya Kode Unik Atau Nis Seperti Itu Kecuali Dengan Validasi Validasi Yang Lain Teman Teman Masih Bisa Menggunakan Atau Mengembangkannya Coba Sembunyikan Dulu Nah Ini Kita File Lalu Ada Bagikan Nah Ini Ada Publikasikan Di Web Nah Ini Kita Pilih Aja Teman Teman Ada Di Bagian Tadi Berarti Adalah Absen Siswanya Saja Teman Teman Absen Siswa Lalu Publikasikan Nah Ini Kita Enter Nah Ini Otomatis Ya Nah Jadi Hasilnya Seperti Ini Ini Masih Ada Sepertinya Jadi Tinggal Kita Buang Aja Oke Kita Close Dulu Nah Ini Di Absen Siswa Ini Masih Ada Nah Ini Kita Buang Aja Untuk Link Kita Hapus Dan Lakukan Seperti Yang Tadi Berarti Ya Nah Kita Kasih Disini Ada Format Warna Alternatif Kita Kasih Warna Hijau Misalkan Kalau Sudah Tekan Selesai Nah Di Bagian Yang Tadi Ini Tunggu Berapa Saat Nah Ini Nah Seperti Ini Ini ID Masih Ada Kita Hilangkan Aja Oke Klik Kanan Ada Sembunyikan Lalu Kita Repress Lagi Ini Ada Notif Dari Google Ini Akan Update 5 Menit Setiap 5 Menit Sekali Teman Nah Seperti Itu Nah Ini Untuk Siswa Dan Untuk Rekap Nanti Tinggal Dilakukan Hal Yang Sama Jadi Tinggal Kita Pilih Aja Disini Agnia Misalkan Nah Kita Kirimnya Seperti Itu Kalau Misalkan Hanya Untuk Mengabisin Online Saja Nah Ini Untuk Lebih Expert Maksud saya Lebih Pro Lagi Untuk Membuatnya Tentu Kita Harus Membahas Lebih Dalam Lagi Yaitu Diantaranya Rekap Yang Terbagikan Kepada Siswa Dan Lain Lain Nah Ini Bagaimana Caranya Insya Allah Nanti Dipertemuan Selanjutnya Dikarenakan Kalau Dibahas Disini Waktunya Terlalu Lama Nah Ini Sampai Sini Dulu Teman Teman Ini Adalah Absen Untuk Sederhananya Membuat Absen Online Disprinsit Tinggal Nanti Kita Salam Belajar Siacana